Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesampingkan. Hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup, serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, ataupun pendidikan. Tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola keuangan daerah yang baik harus bisa memastikan seluruh kegiatan ini berlangsung dengan baik dan melalui proses yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD bisa lebih terintegrasi. Umumnya, permasalahan utama di tahap ini adalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Setelah melalui tahap perencanaan dan penganggaran, rencana keuangan daerah ini kemudian ditetapkan bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam dokumen peraturan daerah tentang APBD. Setelah ditetapkan, proses berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang diawali dengan penyerahan salinan perda APBD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebagai dasar menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dan anggaran kas. Rancangan DPA SKPD dan anggaran kas SKPD yang telah selesai dibuat dan diserahkan kembali kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan dimintakan persetujuan kepada Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan disahkan oleh PPKD agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Tahapan berikutnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah adalah penatausahaan APBD. Kegiatan penatausahaan keuangan meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dua alur, yaitu penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Untuk penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan mencatat pada buku penerimaan dan penyetoran serta buku register STS atau surat tanda setoran. Sementara, alur penatausahaan pengeluaran berlangsung melalui pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, UP Uang Persediaan, GU Ganti Uang, TU Tambah Uang, dan LS langsung dari bendahara pengeluaran kepada pejabat penatausahaan keuangan atau PPK, SKPD yang akan melakukan validasi atas SPP yang diajukan serta menyusun surat perintah membayar atau SPM dengan pengesahan dari pengguna anggaran, yaitu kepala SKPD. SPM disampaikan pada BUD untuk diterbitkan SP2D. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran menyusun laporan pertanggung jawaban administratif dan pertanggung jawaban fungsional setiap bulannya. Permasalahan yang sering terjadi di tahap ini adalah proses pelaksanaan penatausahaan yang tidak sesuai urutan prosedur dan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses penatausahaan. Setelah melalui tahapan penatausahaan, pengelolaan keuangan daerah memasuki tahap laporan dan pertanggung jawaban. PPK, SKPD melaksanakan proses pencatatan akuntansi setiap surat pertanggung jawaban atau SPJ yang telah terrealisasi dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bukti transaksi aset dan non-kas serta menyusun dalam bentuk laporan keuangan SKPD. Mulai tahun 2015, setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem pencatatan akuntansi yang berbasis akrual. Penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi atau hak dan kewajiban telah diakui. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Proses ini akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Permasalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah proses pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan siklus akuntansi serta kesalahan dalam input jumlah dan jenis akun dalam pencatatan akuntansi. Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pembinaan dan pengawasan. Di tahap ini, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pembinaan ini bersifat umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Sementara itu, pelaksanaan perda tentang APBD diawasi oleh DPRD setempat. Ada dua bentuk pengawasan keuangan daerah. Pertama, pengendalian internal. Di mana kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian di lingkungan yang dipimpinnya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua, pengendalian eksternal. Di mana badan pemeriksa keuangan menjalankan proses pengawasan yang meliputi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang sering terjadi di tahap ini adalah masih belum berjalannya mekanisme SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah serta lambatnya tindak lanjut dari hasil temuan audit internal maupun eksternal. Program AIPD merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Australia melalui DFAT dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bapenas. Program AIPD diimplementasikan oleh LPPM Universitas Brawijaya yang bertujuan mendukung pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah baik melalui workshop, technical assistant, tim klinik, hingga kajian akademis dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan penampingan telah dilakukan untuk tingkat Pemda, SKPD, maupun unit layanan pendidikan dan kesehatan. Kunci kesuksesan yang dilakukan AIPD melalui LPPM Universitas Brawijaya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya transfer knowledge dari tim ekspert ke aparatur pemerintah daerah, sehingga pasca program AIPD diharapkan daerah mampu mandiri dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya. Semangat pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip kesejahteraan masyarakat luas yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan program-program kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan impian akan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan ideal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!